Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim bertemu kembali bersama saya Mas Yono ya guys oke kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana agar joran tidak patah saat kita menarik ikan atau saat strike ya guys oke, strike yang terburu-buru bahkan cenderung dipaksa justru akan membuat joran berpotensi patah terutama pada bagian yang lentur hentakan ikan ketika berontak melepaskan diri saat masih di bawah air mungkin masih bisa kita tahan namun saat berhasil didekatkan ke permukaan air itulah ikan kerap melepaskan perlawanan terakhir yang tenaganya bisa jadi lebih besar dari sebelumnya dan mengkhawatirkan bisa malah joran yang patah untuk itu kita harus waspada terhadap perlawanan terakhir tersebut apalagi jika target ikan lebih besar dari kapasitas kekuatan peranti atau joran yang sudah jelas direkomendasikan oleh produsen pembuat joran biasanya informasi kekuatan joran tersebut tertulis pada batang joran hal ini bisa ditunggak tanggulangi dengan mengatur kekuatan drag pada reel set drag pada reel pun harus dilakukan dengan tepat karena juga berperan penting terhadap kekuatan joran menahan hentakan dan perlawanan ikan ketika strike ketika strike jauhkan joran dari sesuatu yang membuatnya terbentur beberapa kasus sering ditemukan dimana joran kerap terbentur sisi geladak dan buritan kapal ketika sedang meladeni perlawanan ikan jangan terburu-buru ingin menguasai ikan karena akan berpengaruh fatal kunci terpenting adalah sabar ikuti ritme perlawanan hingga ikan menjadi lemah